Kepolisian daerah Polda Lampung menyiapkan sejumlah titik rest area dan buffer zone atau titik parkir menuju pelabuhan Bakauheni saat delaying system diberlakukan untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan pemudik saat puncak arus balik di pelabuhan Bakauheni Lampung yang diperkirakan berlangsung pada 13 hingga 14 April. Kapolda Lampung Irjenpol Helmi Santika pada Sabtu 13 April ditemui usai rapat koordinasi di kantor ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni mengatakan delaying system diberlakukan saat antrean kendaraan berstatus pola kuning atau antrean kendaraan mencapai hingga 1 km untuk menghindari penumpukan kendaraan di dalam maupun di luar pelabuhan. 5 titik rest area tersebut memiliki daya tampung sebanyak 1.200 unit kendaraan yang berada di Jalur B, Jalur yang menuju ke pelabuhan Bakauheni, serta 4 buffer zone. 5 titik rest area tersebut memiliki daya tampung sebanyak 1.200 unit kendaraan yang berada di Jalur Tol menuju pelabuhan Bakauheni. Sedangkan 4 titik parkir mampu menampung 300 unit kendaraan yang disiapkan di Jalan Lintas Tengah dan Lintas Timur. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Susmiaton Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.